Apa kabar semua? Semoga masih terus rajin kues dan tidak lupa berolahraga ya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang barang-barang apa yang selalu saya bawa ketika saya sedang kues. Banyak alasan kita menggunakan barang atau memakai barang yang tidak hanya membantu kita bersepeda atau kues dengan lebih aman, tapi juga dengan lebih nyaman. Apa saja sih barang-barang yang saya selalu bawa ketika kues? Coba kita lihat di video berikut ini. Barang pertama yang selalu saya pakai dan saya bawa. Ini nih, helm. Saya malah punya dua, yaitu helm yang bisa ada lampunya seperti ini. Banyak orang berpikir sepedahan kan pelan, tidak akan jatuh. Dan lain sebagainya. Di negara tempat saya bersepeda ini di Australia, memakai helm dalam bersepeda itu wajib. Tapi walaupun tidak diwajibkan, kita memakai common sense ya. Bersepeda walaupun cuma 5-10 km per jam itu kalau kita kecedot ya sakit juga. Benjol juga kepala. Barang kedua yang selalu saya pakai. Kacamata. Kacamata yang saya pakai ini adalah kacamata ini fotokromatik. Jadi ketika cahayanya terang, dia gelap sendiri ya. Kacamata jadi kacamata hitam. Ketika tidak ada cahaya atau gelap ya, jernih clear seperti ini. Bukan cuma untuk kelilipan ya. Bayangkan kalau adalah seekor lebah masuk ke mata kita atau kerikil. Ya sudah, bukan saja berhenti goes, mungkin kita berhenti melihat. Pakai kacamata, saya selalu pakai. Ketiga saya pakai, sarung tangan. Cedak perumah amal, cedak perumah fancy. Apalagi di sini udaranya cukup dingin ya ketika musim dingin atau winter. Kadang-kadang kalau kita jatuh, lumayan kalau ada sarung tangan. Yang tadinya mungkin bisa lecet, ya bisa kita hindari lah sedikit dengan sarung tangan. Lalu apalagi yang suka saya bawa ketika goes. Nih, botol air minum. Kenapa? Ya haus. Seperahan. Hemat juga kan daripada berita botol. Lalu apalagi yang saya bawa. Saya selalu bawa ini nih, kantong plastik. Yang ziplock ini loh, yang bisa di segel ini loh. Untuk apa? Ya, telepon saya. Saya masukkan di dalam ini ziplock. Nah, kira-kira seperti inilah bentuknya. Setelah saya masukkan ya. Kenapa gunanya? Lama-lama keringat itu akan merusak telepon kita. Ya, ketika telepon kita rusak nanti kita harus beli baru. Lalu apalagi? HP, mobile phone, atau telepon gendam. Kira-kira kita ada kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Paling tidak kita bisa menelpon rumah, pasangan kita, atau orang rumah kita juga bisa melacak keberadaan kita dengan melihat telepon kita, dan lain sebagainya. Penting buat telepon. Apalagi? Lampu. Saya selalu pasang lampu di sepeda saya, siang maupun malam. Kalau malam saya pasang yang cukup terang, kalau siang saya pasang yang kedap kedip. Saya jarang bersepeda malam, karena menurut saya kurang aman, dan saya memiliki pilihan untuk tidak bersepeda malam-malam ya. Lampu juga ada yang di depan, dan ada yang di belakang seperti ini. Ini agak fancy, dia ada lampu remnya, jadi kalau kita ngerem bisa nyala, terang. Apa gunanya? Demi keselamatan lagi dan keamanan, selalu saya pakai. Apalagi yang selalu saya bawa? Emergency kit. Apa isinya? Ada di video saya nih. Yang sebelah mana? Yang sebelah sini atau sebelah sini ya. Isinya, ban dalam, dan lain sebagainya. Gunanya supaya kalau kita terjadi apa-apa, kita tidak bisa pulang, ban bocor, dan lain sebagainya. Paling tidak kita bisa melanjutkan perjalanan kita, menggunakan benda-benda yang ada di dalam emergency kit ini. Apalagi yang selalu saya pakai? Komputer sepeda. Nah, apa gunanya? Saya pakai Garmin, ini juga yang tidak terlalu baru ya. Apa gunanya? Ini untuk memonitor latihan kita, tidak terlalu keras ya, supaya tidak gampang sidra atau injuri. Dan juga memberikan kita semangat, setelah beberapa lama sepedahan, kan lama-lama bosan juga ya. Kita bisa menggunakan komputer untuk mengukur performance kita. Ya, kalau mau jadi atlet, silahkan. Tapi biasanya juga orang kan ingin ya melihat sampai mana sih saya bisa bersepeda dan lain sebagainya. Ya, komputer ini gunanya. Ada juga lagi satu gunanya buat saya, yaitu ketika komputer ini nyala, dia langsung disink up dengan HP saya dan langsung memberikan rute saya bersepeda yang saya email kepada orang-orang dekat saya, seperti keluarga saya dan pasangan saya. Jadi ketika terjadi kecelakaan, mereka tahu kira-kira kita berada di mana. Apa lagi? Banyak ya. Radar. Apa gunanya radar? Dulu saya pakai kaca spion ya di sepeda saya, supaya saya bisa melihat mobil. Tapi itu mengharuskan saya harus selalu melihat ya ke bawah stang. Dan kadang-kadang saya harus cek lagi, kadang-kadang ada blind spotnya yang tidak terlihat. Radar ini 100% bisa mendeteksi kendaraan atau apa saja yang berada di belakang kita yang memiliki kecepatan lebih dari sepeda kita. Jadi ketika kita berjalan dengan teman-teman kita di peloton, ini tidak bunyi. Tapi kalau kita sedang akan di-overtake atau didahului oleh motor atau mobil, dia akan memberikan sebuah peringatan atau alert dengan jarak 140 meter dari kita. Dengan adanya peringatan 140 meter sebelum kendaraan itu mendahului kita, kita bisa mengambil langkah proaktif, efesif. Kita bisa menghindari mobil atau kita bisa minggir sedikit dan lain sebagainya. Radar, tidak pernah saya tidak memakainya. Apalagi saya bersepeda di negara yang iklimnya cukup dingin, tapi ini hanya saya pakai ketika musim dingin, yaitu wind jacket atau windbreaker. Apalagi yang selalu saya bawa? Ini agak kontroversial, maaf ya kalau tidak setuju dan lain sebagainya. Saya selalu bawa ini nih, airpod supaya saya bisa dengar musik. Saya taruh di sebelah kiri saja. Dulu saya beranggapan ini tidak aman, tapi bersepeda 2 jam, 3 jam itu kan bosan. Jadi saya berkompromis sedikit lah ya antara kenyamanan dengan keamanan. Dengan sendirinya, kalau saya pakai headphone atau airpod ini ya saya pakai slot tip ini loh dengan band-aid sedikit supaya kalau kita sepeda tidak kena angin. Ada beberapa hal lain yang saya sarankan bawa, seperti misalnya masker ya, mungkin uang tunai. Itulah barang-barang yang selalu saya bawa ketika bersepeda, demi menjaga kenyamanan dan keamanan saya selama bergoes ria. Oke, sampai disitu dulu video saya. Semoga bermanfaat dan berguna. Saya juga melihat belum banyak yang subscribe. Tolong di subscribe apabila suka dengan channel ini, supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan juga membantu supaya saya bisa terus membagi informasi-informasi yang berguna bagi rekan-rekan semua. Klik loncengnya, di like, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!